ya sekarang kita masuk ya ke dalam ya ini rumah makan Joglo Abah dia selain rumah makan dia juga ada tempat makannya apa tempat makan tempat oleh-olehnya oleh-oleh kasih Garut dimasuk ya seperti ini dalamnya bagus ya ini Jawa ini desainnya tapi di Sunda di Garut dan di dalamnya bagus tuh di jual oleh-oleh etnik-etnik diskon diskon jual ini juga nih buat numbuk lumpang ya Nah ini ada bakyak-bakyak Wow ada ATM BCA juga keren Hai ini ini desainnya rumah Joglo sesuai dengan nama restorannya Joglo Abah Abah itu kakek ya kalau nggak salah sini juga ada jualan sepatu sendal gitu eh Abah itu bapak atau Ake ya koreksi dari bawah kalau ada yang tahu ya bahasa Sunda kayaknya tuh Abah itu nah ini ada celana-celana harganya celangan Rp70.000 nah ini kayak model sendal-sendal ini berapa nih sendal-sendal ini nggak tahu dah berapa nggak ada harganya ya ini ada topi-topi lumayan bagus sih tempatnya sini juga ada mainan-mainan dari kayu gini guys bagus nah ini sepeda-sepedaan tuh jatuh sepedanya sepeda kayu Rp60.000 kayak di jogger ya yang di Bali itu eh jogger apa Krishna nah ini setrika-setrikaan lucu banget nih setrika-setrika tuh bisa dibuka bisa diisi beneran gak nih sama arang nih mungkin bisa kali ya lucu banget saat pesawatan ini lampu-lampunya juga bagus nah ini juga Vespa Vespa ini miniatur motor Rp200.000 harganya ini yang Vespa ini Honda Honda apa ini Hai kaos-kaos Garut ya ya di sini juga makanannya nih area makanan ini seperti biasa ya ini dodol kan di Garut ya dodol piknik kalau kalau nggak salah eh bukan apa itu Minarsih namanya dodol Garut Minarsih nah ini baju-baju anak-anak nah ini jaket nih jaket kulit asli kali ini ya kan Garut terkenal dengan kulit domba Wih asli ini Rp1.900.000 ya harganya jaket kulit keren ini kulit asli domba terus ada apalagi ya Nah ini ada tas tasan gini buat bawa-bawa barang cewek-cewek ya 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 ini dia makanan cemilan-cemilannya ada sebelak-cewek instan lucu nih kemasan jumbo berapa nih harganya ini sebelak Rp25.000 ini barang-barangnya sama dengan yang disumber rejeki ya Rp18.000 Mbak enggak fokus ini Rp18.000 geprek instan ya macam-macam dah cuan ki ramen sini juga ada brondong simadu sweet dry tomato tomat kering ada-ada aja ya makanan-makanan cemilan lah nih ini asam jawa ini asam kranji namanya ini unik nih rasanya gue pernah makan tadi di hotel pas breakfast enak ternyata baru lihat di Garut nih belum pernah lihat di tempat lain juga ada koya 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 gini coba kita lihat sebelah sini ada apa wah ini ada teh teh hijau wah teh daun poci nih kerupuk kluid macam-macam ya guys ya dan sebagainyalah kalian bisa datang aja ke sini ya banyak sekarang kita coba ke ya sekarang kita coba ke belakang ya kita lihat halaman belakangnya halaman belakangnya joglo nah seperti ini uh keren banget guys ini halaman belakangnya dari joglo Abah restoran dan pusat oleh-oleh ini ada tempat bermain anak ini ada joglo nya joglo nya tuh bisa lesehan ternyata tuh itu tempat lesehan ini seperti rumah rumah onernya ya kayaknya sih kalau yang tahu komen di bawah ya coba kita turun ya guys wah wah keren oh ini tempat mak dapurnya sepertinya guys selain staff dan karyawan joglo Abah dilarang masuk oke ini rumahnya keren nah ini sebelahnya nih persis nih ini adalah rumah apa juga pusat-pusat oleh-oleh sumber rejeki tiga ya sumber rejeki tiga dia juga banyak oleh-oleh berbagai macam pernak-pernik jualannya sama sama ini bedanya ini lebih etnik desainnya joglo gitu kalau ini kan cuma tempat oleh-oleh doang ya ada sih tempat makan tapi bentuknya bukan kayak restoran gini dia lebih kayak pedagang aja gitu pedagang-pedagang dikumpulin gitu oke kembali ini tempat bermain anak-anaknya jadi lumayan buat apa keluarga yang bawa anak sementara ibu ini bapaknya makan atau belanja anaknya bisa main-main di sini nah ini joglonya lagi banyak orang gua nggak usah kesana lagi ya enak tuh tempat orang makan intinya makannya lesehan nah ini ini rumahnya nih kayaknya rumah bos ini mega banget ya ini ini unik banget coba perhatikan ya ini desainnya kan Jawa tradisional joglo tapi ini Eropa banget guys lihat ya ini mah Eropa banget eh depannya Jawa lagi Joglo namanya Joglo Abah jadi jadi kesimpulannya yang punya ini mungkin orang Jawa tapi suka dengan seleranya Eropa gitu jadinya gokil digabungin dan yang keren tuh belakangnya ada gunung nih ini ada di jalan ini ya apa sih nama jalannya tuh yang yang mau ke arah Garut kota jalan autista atau apa gitu kamu kalian lihat aja di Google Map namanya Joglo Abah ya Oke karena kita tunggu makanan datang seperti apa rasanya ya Oke sekarang kita kita udah di dalam nih ini menunya nih rumah makan Joglo Abah dia selain rumah makan juga ada pusat oleh-oleh Kas Garut Kas Priangan nah ini kalian bisa lihat ya menu spesial nasi gonjleng nah paket 248 orang ini biasa buat keluarga nih ini menu ayam menu bebek menu gurame daging sapi dan domba nih Kas Garut nih ya banyak deh sate sup tuh lihat tuh harga-harganya nah ini mie goreng karedok makanan Indonesia lah ini Jawa atau Sunda juga dia ada baratnya ya Eropa nih Western tuh steak segala macem carbonara minumannya juga kayak gini ya ya seperti ini ya Nah ini mejanya unik nih gambarnya semar eh di tempatnya juga ini Joglo namanya juga namanya juga Joglo ya berarti ya ini desainnya Joglo gue ini ada lukisan tuh kok bule sih tuh kayaknya mukanya bule tuh Sultan Hadi Wijoyo seperti ini ya ini interiornya bagus nih Kas Joglo ya di samping sini juga ada tempat makan ya guys tuh bagus ya tuh dia itu jalannya tuh kita coba lihat ya ini ada tempat cuci tangan nah itu arah ke Garut kota ya nah ini sepertinya akses untuk yang punya nih gua pintunya keren banget tuh akses tub mobilnya tuh lewat dari depan masuk langsung ke rumahnya ini nah ini jalan apa nih kalian tahu lah nih ada ada pelangnya nih ada papan namanya tulisannya apa tuh lurus tasik cikajang nah ini ya ini keren banget sih estetik banget ini pintunya juga wah keren 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 ya disini ketemu minuman unik namanya coffee beer lucu ya tapi dari jombang jatim nih padahal di Garut ini kayak kopi tapi ada sodanya gitu kayak ada rasa birnya dan uniknya nih botolnya juga nih tulisannya apa nih bintang tuh ketahuan nih bekas bir bintang punya nih unik ya ini adalah makanan yang sudah datang ini adalah mie godok dan ini kare dok ya ini chicken cordon blu nya sudah datang dan ini adalah baso aci jadi menunya oke makasih ya nih struknya joglo abah terbayar bahwa ini katanya ini menunya nih tradisional Sunda Western Barat ini Indonesia sayuran Sunda udah kita makan dulu guys waduh mantep banget nih kita makan dulu guys kita cobain apanya dulu nih ininya ya sausnya ini enak nih hmm enak coba ketangnya ketang mah biasa ya ini mayonaise dan sambal nih makan ya guys ini enak buka ini enak banget ini ada masrumnya saus masrumnya ya bukannya berada ada kejunya pozarellanya susah nih pake satu tangan soalnya aku pake ini aja ya coba ya kulitnya dulu nih ayamnya ini chicken cordon blue sama kami ya hmm enak sayurnya nih hmm enak entap lo lanjut sambil makan ya ini chicken cordon bluenya nih kita potong gitu bagi bosan makan ini tradisional terus kemarin makannya burame terus kali ini cobain ini deh western food ini saus mushroomnya ini ada mayonaise dan sambelnya cabenya nasi mayonaise dan lagi saus sambal makan hmm hmm enak wow enak ambil makan jamun 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 untuk makanannya enak soalnya nunggunya lama nunggunya lama nih 30 menit hampir 30 menit ada kali sudah lanjut makan dulu ya oke guys sudah selesai makannya ludes langsung orderan dulunya jadi untuk makanan gue kasihin aja 8 lah karena orderan dulunya ternyata gak ada mozarellanya jadi gak enak kurang enak yaudah sampai sini aja gue habis ini mau balik balik ke Jakarta terima kasih bagi kalian semua yang udah nonton video ini gue rekomendasi lah tempat ini tempatnya nyaman enak makanannya juga enak cuman ada mindasnya dikit oh iya mindasnya tuh lama gue nunggu hampir 40 menit 30 menit lebih baru datang padahal cuman pesan kondon blue baso haci ini godok sama kayak kare dok gitu lah tapi itu aja udah selebihnya tempatnya bagus nyaman bersih tuh lihat ini ada view gunung gunung buntur terus ada tempat bermain anak juga ada oleh-olehnya juga jualan oleh-oleh oke bagi kalian yang main ke Garut selain bisa oh iya tempatnya di sebelahnya SBR sumber terjepi 3 ya pusat oleh-oleh bagi kalian yang ke Garut kalian bisa mampir aja ke sini nyobain makanannya cukup enak terima kasih bagi kalian sudah nonton video ini gue akhirin aja sampai sini ya jangan lupa subscribe bagi yang belum oke terima kasih sekali lagi sampai jumpa pada vlog diikutnya bye 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 Terima kasih.